Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rahma Muyasaroh Nur dalam materi sifat kolligatif dan koloid. Dan ini adalah bab ke-6 di mana kita akan membahas mengenai koloid secara spesifik. Jadi koloid itu punya teman yang namanya suspensi. Dan baik suspensi maupun koloid itu adalah sebuah campuran yang sifatnya berada di tengah-tengah seperti larutan dan seperti campuran heterogen. Untuk suspensi sendiri, dia merupakan campuran heterogen yang partikelnya itu memiliki diameter 1 mikrometer atau setara dengan 1000 nanometer. Dan partikel-partikelnya ini terdistribusi dalam kedua fasa. Nah, contoh umum untuk suspensi itu seperti cat, darah, dan coklat panas. Yang ketiganya merupakan padatan dalam cairan. Untuk semprotan aerosol itu juga salah satu contoh dari suspensi, di mana dia merupakan partikel cairan dalam gas. Nah, karakteristik dari suspensi yang paling signifikan yaitu ketika dia dibiarkan, tidak kita kocok dan kita gerakkan, dia akan terpisah kedua fasa tersebut. Karena itu, kalau kita mau mengecat rumah, sebelum kita menggunakan catnya itu sendiri, kita harus mengaduknya. Juga kayak semprotan serangga, anti-serangga itu kita harus kocok dia dulu sebelum kita menyemprotkannya, agar dia bisa bercampur. Sedangkan, kalau koloid, dia adalah campuran heterogen yang partikelnya itu memiliki diameter jauh lebih kecil dibanding suspensi, yaitu 2-500 nanometer. Contoh dari koloid, itu seperti kabut dan awan, yang merupakan cairan-cairan dalam gas. Kemudian, contoh lain adalah susu, yang merupakan padatan dalam cairan, dan mentega, yang merupakan padatan dalam padatan. Berbeda dengan suspensi, karena partikel dalam koloid itu jauh lebih kecil, maka dia itu tidak akan terpisah walaupun kita biarkan saja. Dan dari kombinasi fasa-fasa senyawa, ada satu kombinasi fasa yang tidak akan menghasilkan suspensi maupun koloid, yaitu adalah campuran 2 gas. Karena partikel-partikel gas-gas itu sangat kecil, jadi dia langsung membentuk larutan. Nah, sekarang kita masuk ke pada koloid sendiri ya, kita akan lebih mempelajarinya dengan lebih detail. Koloid itu pertama kali dikarakterisasi atau ditemukan oleh Thomas Graham tahun 1860. Thomas Graham itu juga yang memberikan hukum Graham mengenai difusi dan efusi. Dan walaupun beberapa senyawa seperti kanji, gelatin, dan lem itu sangat larut dalam air, tapi mereka itu lambat larut atau tidak larut sama sekali dalam garam atau gula. Dan garam atau gula di sini merupakan larutan garam atau gula ya, maksudnya. Dan untuk mengkoinkan kata koloid sendiri, geraham itu mengambil dari bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani adalah kola, yang artinya adalah lem. Untuk mendeskripsikan senyawa-senyawa seperti itu. Sekaligus dia juga mengeluarkan kata-kata seperti sol dan juga gel untuk mendeskripsikan beberapa jenis koloid, di mana semua solven itu diserap oleh partikel-partikel padat. Sehingga dia mencegah campuran untuk mengalir secara langsung. Seperti contohnya kayak kita lihat di gel O, ya jeli itu. Nah untuk sifat-sifat koloid, jadi dia itu mirip atau memiliki kebanyak kesamaan dengan larutan. Contohnya partikel-partikel di larutan dan juga koloid itu tidak bisa dilihat menggunakan mata manusia biasa. Jadi harus pakai mikroskop yang sangat kuat. Dan dia tidak akan terpisah walaupun kita biarkan baik koloid maupun larutan. Selain itu, keduanya itu akan bisa melewati sebagian besar filter yang ada. Tapi ada satu pertidaksamaan atau perbedaan antara partikel dari larutan dan koloid. Yaitu untuk partikel koloid, dia menyebarkan sinar cahaya tampak. Dan ini merupakan suatu fenomena yang disebut sebagai efek tindal. Nah gambar di sini adalah contoh dari efek tindal, di mana dia akan menyebarkan sinar cahaya tampak. Ya kayak gini. Jadi dia tidak meneruskan, tidak tertembus cahayanya. Kalau larutan kan dia akan menembus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau koloid dan suspensi itu memang mereka partikelnya sama-sama kecil ya. Yang satunya kan 1 mikrometer, yang satunya 500 nanometer. Jadi ya mirip lah ukuran partikel dari suspensi maupun koloid. Tapi keduanya itu berbeda di stabilitas. Jadi partikel-partikel dalam koloid itu dia akan tetap terdispersi tanpa batas waktu. Kecuali terdapat perubahan suhu atau komposisi dari medium yang terdispersi itu. Kalau dia dirubah, maka dia akan berubah partikelnya. Nah, penjelasan kimia untuk stabilitas koloid itu bergantung pada sifat hidrofilik atau hidrofobik dari partikel koloid tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kebanyakan protein yang juga mengandung, yang bertanggung jawab terhadap sifat-sifat dari gelatin dan juga lem, itu merupakan hidrofilik sifatnya. Dan dia bereaksi kuat dengan air, menghasilkan perlindungan molekul air, di mana ini mencegah partikel bergabung ketika bertabrakan. Jadi, ketika mereka saling bersentuhan, itu dia tidak akan bergabung karena ada cangkang yang terbentuk dari molekul air. Dan kalau kita memanaskan koloid tersebut, itu bisa menyebabkan penggabungan karena partikel bertabrakan dengan energi yang lebih tinggi. Dan hal ini menyebabkan hancurnya perlindungan tersebut. Jadi, partikelnya akan bergabung. Panas, itu juga akan menyebabkan protein terbuka. Dan dia mengeluarkan gugus fungsi hidrofobik yang bergabung dengan gugus fungsi hidrofobik lain dari partikel yang sama. Dan hal ini menyebabkan partikel bergabung dan mengendap keluar dari larutan. Nah, ini contohnya paling gampang kita perhatikan adalah ketika kita memanaskan telur. Jadi, ketika kita merebus telur, itu albuminnya, yang putih telurnya, dia akan memadat. Karena hal ini tadi dijelaskan di sini. Nah, kayak gitu adalah contoh dari koloid yang bisa kita lihat. Nah, untuk penjelasan mengenai koloid, sampai di sini saja. Nanti di bab ke-7, kita akan masuk ke pembahasan mengenai emulsi. Bagaimana senyawa-senyawa hidrofilik dan hidrofobik itu berinteraksi, itu akan kita pelajari di sana. Untuk itu, langsung saja kalian klik bab 7 dan kita ketemu lagi di bab 7 yang berjudul emulsi. Oke, goodbye. Terima kasih.